Ancaman Israel membombardir wilayah Gaza secara besar-besaran bukan hanya isapan jempol. Kini tank-tank Israel mulai bergerak maju menuju perbatasan selatan dengan Gaza. Pengerahan tank-tank tersebut sebagai indikasi serangan darat yang akan segera terjadi di Gaza. Penumpukan ini terjadi setelah 1 juta penduduk kota Gaza diberi waktu 24 jam untuk mengungsi ke arah selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasukan Israel mungkin masuk dari utara Gaza. Beberapa tank dan kendaraan api sebajak ini ditempatkan di dekat pagar perbatasan yang memisahkan kota Gaza dan Israel. Salah satu yang dikerahkan ialah kendaraan tempur infanteri Namer. Pengerahan besar-besaran ini terjadi karena pasukan Israel menuding militan Hamas bersembunyi di terowongan bawah kota. Yonis pun bersumpah akan menghancurkan persembunyian Hamas tersebut. Namun Hamas meminta agar warga Gaza tak memenuhi permintaan Israel tersebut. Mereka meminta agar warga Gaza untuk tetap berjuang dengan tidak mengikuti perintah Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.